Intro Sahabat Excellent, dalam Excellent Business Owner kali ini kita akan berbincang dengan seorang business owner yang sangat excellent yaitu Bapak Sudi Sujadi. Mari kita ke Bapak Sudi Sujadi. Apa kabar nih Pak? Excellent. Excellent ya Pak? Iya selalu excellent. Oke Pak, mungkin pada kesempatan kali ini Bapak bisa berbagi kepada sahabat excellent sekalian. Bagaimana sih seorang Bapak Sudi Sujadi, kan Bapak Sebagai business owner pasti memiliki lantar belakang ya Pak ya? Iya. Menarik gitu ya atau bisa berbagi kepada sahabat excellent untuk menjadikan inspirasi atau motivasi bagi sahabat excellent sekalian. Boleh Pak di sharing atau dibagi dengan sahabat excellent? Oke, sahabat excellent, kenalkan nama saya Sudi Sujadi. Saya lahir tahun 79 di kota kecil di Sumatera Utara yaitu kota Tanjung Pura. Perjalanan hidup saya, sejak usia 12 tahun saya sudah ditinggal orang tua yaitu ayah saya. Jadi usia 12 tahun saya sudah menjadi anak yatim. Yakim oh. Nah jadi ya saya beruntung memiliki seorang ibu yang berjuang keras membesarkan kami bertiga karena kebetulan kami anaknya itu semuanya laki-laki. Oh tiga bersadar? Tiga bersadar laki-laki semua. Dan saya usia 12 tahun, masing-masing bedanya 2 tahun-2 tahun. Hmm dekat juga ya. Dekat. Dan memang saya beruntung memiliki seorang ibu yang cukup luar biasa dalam mendidik kami. Sehingga kami menjadi mandiri gitu loh. Oke. Nah di tahun 95 saya sesudah tamat SMA karena kekurangan biaya dan tidak bisa melanjutkan sekolah ke kuliah, akhirnya saya memutuskan merantau ke kota Jakarta. Oke sebelum Bapak tinggal di? Di kota Tanjung Pura. Oh di Tanjung Pura. 60 km dari Medan Sumatera Utara. Oke jadi pada 95 itu Bapak hijrah ke Jakarta? Ke Jakarta ya merantau. Itu seorang diri? Seorang diri. Oke. Apa sih saat itu tujuan Bapak ya merantau ke Jakarta? Apasih punya dong tujuan atau apa yang mau digabai saat itu? Tujuannya karena Pak? Sesudah kita sudah tamat sekolah, ya satu-satunya jalan ya untuk mendapat penghasilan ya hanya bekerja. Oh. Karena kita tidak punya apa-apa. Oke. Jadi mulai start dengan bekerja. Nah pekerjaan yang saya pertama kali peroleh yaitu bekerja di toko material sebagai pelayan toko. Oh. Ya, itu berlangsung selama kurun hampir satu tahun. Satu tahun di toko material tersebut? Ya, ya toko besi gitu ya. Nah terus di tahun ke-2, di tahun 96 saya mencoba melamar ke satu perusahaan kayu dengan bantuan saudara. Akhirnya saya bisa masuk ke perusahaan kayu tersebut sebagai administrasi. Oke, jadi ada satu step lebih baik ya Pak ya? Satu langkah lebih baik ya? Administrasi, walaupun begitu ya kerjaan seperti ya store ke bank, ya kan jadi sales, debt collector, itu semua kita jalanin. Itu selama tiga tahun. Oke. Sampai tahun 98. Nah, sesudah tahun 98 saya bekerja di toko beras sebagai salesman. Oke. Nah disana sebagai salesman itulah waktu yang tepat untuk mengasah kemampuan saya sebagai seorang marketer, marketing. Nah saya banyak belajar sewaktu saya menjadi sales, karena ada penolakan, ada penerimaan ya kan. Nah tapi seiring dengan waktu, kemampuan marketing saya juga bertambah maju. Jadi ada dua hal yang didapat ya Pak selain penghasilan juga ilmu atau terutama di bidang marketing itu ya Pak ya? Oke, jadi disana Bapak mulai disana mengenal dunia marketing itu? Ya, mulai mengenal di dunia marketing, di dunia salesman. Selain itu saya juga bergabung ke perusahaan direct selling yang menjual produk obat herbal. Nah disitu jalur pertama saya mengenal dunia direct selling juga. Oke, jadi Bapak di awal sebelum bisnis ini berarti Bapak berkarir dulu ya? Berkarir, berkarir. Melewati step-step jenjang karir gitu ya Pak ya? Ya, jenjang. Dari yang toko bangunan, kemudian toko di administrasi. Ya, di perusahaan kayu, ya kan, toko beras gitu ya. Semua bidang Bapak coba, akhirnya Bapak juga mendapatkan ilmu yang Bapak sekarang ini pegangan dari marketing itu di sales itu ya Pak ya? Ya, yang menginspirasi Bapak gitu ya Pak. Nah, titik balik perjalanan hidup saya, yaitu pada saat saya sudah hampir memutuskan mau menikah. Oh, oke. Nah, karena begini, sebagai seorang anak muda saya menyadari bahwasannya waktu masih sendiri kita tidak ada tanggung jawab terlalu lebih, ya kan, kita ya mungkin hanya untuk orang tua dan diri sendiri. Tapi begitu kita sudah memikirkan untuk membangun keluarga sendiri, disitulah tanggung jawab sudah mulai ada dan berpikirannya sudah mulai beda. Nah, akhirnya di tahun 2007, saya pun memutuskan menikah dengan seorang sarjana, sarjana komputer. Pada pendidikan saya kan hanya SMA, tapi saya berpikiran begini, pendidikan boleh SMA, tapi cari istri harus sarjana. Jadi kan saya tidak perlu kuliah, kan begitu. Artinya bisa saling melengkapi gitu ya Pak ya mungkin ya. Ya, walaupun ini setengah pembelaan loh. Maksudnya gitu. Oke, oke, oke. Oke, jadi karena saya sudah mulai menikah, membangun keluarga, jadi saya juga memutuskan bahwasannya saya harus memiliki satu impian besar di mana saya harus menjadi seorang pengusaha. Oh, oke. Nah, tapi masalahnya untuk menjadi seorang pengusaha kan butuh modal. Nah, itu dia tuh biasanya. Itu yang kita tidak punya. Ya kan, mau bekerja dengan karir yang lebih tinggi lagi sudah tidak bisa karena terbentur oleh latar belakang pendidikan. Akhirnya di tahun 2010, ya kan, saya menemukan satu produk yang cukup luar biasa, yang belum ada masuk di Indonesia, saat itu hanya beredar di Eropa. Saya memiliki satu peluang, saya memiliki satu peluang, dan saya bermimpi produk ini harus akan hadir di Indonesia. Gitu. Nah, cara apa yang saya lakukan yaitu saya mulai membuat proposal, mulai menganalisa produk tersebut, kemudian mencari investor yang akan membiayai saya demi tercapainya impian saya ini. Dan akhirnya di tahun 2010, saya bisa mewujudkan impian tersebut. Saya mendapatkan investor, kemudian saya juga berangkat ke negara Polandia di Eropa, kemudian kita survei pabrik, survei kantor, dan akhirnya pulang dari Polandia di tahun 2010. Saya dan partner saya memutuskan untuk mendirikan suatu perusahaan, PT, ya kan, untuk mengimport produk tersebut, dan kemudian memasarkan di Indonesia. Oke, jadi itu titik balik ya Bapak. Itu titik balik. Oh, dari seorang yang berkarir ke menjadi seorang bisnis-sorang gitu ya Pak ya, memiliki bisnis gitu ya Pak ya. Kayaknya menarik cerita Bapak. Tapi sebelum itu, kita mungkin bisa, dulu Pak, kita berikut sebentar, karena nanti kita akan samunggu lagi ke cerita Bapak yang berikutnya. Ini pasti menarik ya Pak ya. Baik, sahabat ekselen, sebelum kita lanjutkan perjintaan kita dengan Bapak Sudi, Mungkin kita akan saksikan dulu yang berikut ini.